Pemirsa keluarga korban tabrak lari di Nagrek, Keupatan Bandung merasa bahagia karena kasus yang menimpa anaknya sudah terungkap dan pihak keluarga menyerahkan proses hukum kepada petugas berunang. Suasana duka pun masih terlihat di kediaman almarhum Salsabila usai kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat ke rumah duka. Keluarga korban tabrak lari di Kecamatan Nagrek, Keupatan Bandung merasa bahagia pasalnya kasus yang menimpa anaknya telah terungkap. Selain itu kebahagiaan keluarga semakin bertambah usai didatangi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut informasi yang beredar, proses hukum terhadap pelaku yakni Kolonel P. otak dari pembuangan jenajah Salsabila, kasusnya kini telah dilimpahkan kembali ke POMDAM 3 Siliwangi. Pihak keluarga menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak berunang dan berharap pelaku dapat dihukum seberat mungkin. Memang bahagia gitu, terharu juga. Dibatangi Bapak Kasat misalnya. Bapak Kasat ngomong apa Bu? Enggak, bilang turut berbuka cita aja. Biar suka. Sempat ada obrolan apa gitu? Enggak ada. Cuma seperti itu? Tapi udah senang dapat perhatian dari. Alhamdulillah iya Pak. Mungkin ada yang dijadikan itu mau dari Kasat atau untuk Amp. Enggak ada. Ibu harapannya untuk para pelaku seperti itu. Berunang soalnya saya nggak tahu soal hukum. Meski kasus tabrak lari yang melibatkan dua sejoli di Nagreg telah terungkap, suasana duka masih terasa di rumah kediaman Almarhumah Salsabila pasca kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.